Halo guys, selamat datang kembali di channel InfoOneTV Kembali lagi bersama saya Mahtum Kali ini kita mau tes loncat Ih amit amit Nggak, kali ini kita mau Ntar, beneran lagi Kita mau coba cari kekurangan Dari satu unit Suzuki lagi Karena kalau ngomongin kelebihan kan udah banyak banget Nggak seru Ngomongin kekurangan aja Karena ngegibah itu seru ya Kita mau gibahin mobil apa ya Nyari kekurangan mobil apa Check this out Nah guys, sekarang kita lagi ada di SBT Suzuki Di Dewisartika, di jalan Dewisartika Nomor 173 Pokoknya yang deretan arah ke PGC lah Gampangnya gitu ya Di pusat kota banget nih, Jakarta Timur Kita mau nyari kekurangan mobil yang bisa cari duit Mobil apa itu? Mobil yang dijual Ini dia mobilnya Pick up carry Yang, ini yang tipe tertinggi Walaupun nggak tinggi-tinggi banget ya Karena dia udah AC, sudah power steering Tapi belum yang wide deck Wide deck itu berarti decknya putih Bukan, maksudnya wide deck Decknya lebar Yang bisa dibuka 3-way gitu Kalau ini nggak Dia yang flat deck sebutannya Ini 171 jutaan something lah Belum dipotong cashback Tapi sudah lengkap sih mobilnya Sekarang kita lihat aja Kekurangannya di mana Ya sebenernya mah ya Kalau mobil buat usaha begini Kayaknya Nggak Jarang yang lengkap ya men? Jarang Padahal yang nyari kelengkapan apa? Ini semuanya pasti masih standar Tapi kembali lagi ke Masalah Biasanya ke Dayangkut dan lain-lain Biasanya fokusnya ke situ Tapi kalau kita mau Telah lebih dalam Kupas lebih jauh Pasti ada aja sih Kekurangannya mah ya Segala sesuatu pasti tetap Selalu ada kekurangannya Karena Semua yang punya kelebihan Juga pasti punya kekurangan Kata Pak Ustadz begitu Tapi Nggak boleh disebutin katanya Nggak apa-apa lah Kita sebutin aja Karena teman-teman juga Selalu bilang begitu Ada yang komentar juga Ngasih tau juga kekurangannya Jadi sebaiknya kita omongin aja Tujuannya sih begini ya Jadi Dengan harga yang kita bayarkan Apakah itu worth it Dengan yang kita dapatkan Kita harus tau Kelebihan juga kekurangannya Jadi Untuk informasi itu Harus berimbang sebenernya Nggak cuma bahas keuntungannya aja Kelebihannya aja Kekurangannya nggak dibahas Itu Munafik Ya kita bahas aja Kekurangannya Sebenernya dari bagian depan Gue nggak ada yang mau gue komen sih Dan kayaknya teman-teman yang nonton juga Jarang yang komen Memang desainnya seperti ini ya Hampir semua mobil yang Apa ya Kategorinya apa men Bukan Komersil ya Komersial gitu Maksudnya mobil yang untuk Angkut-angkut barang Yang bisa buat Disewain Buat cari duit Ya paling juga begini Beda di desain-desain aja Dan desain kita nggak bisa Ngejudge ya Kita nggak bisa hakimin Desain itu Karena desain ini masalah selera Ada yang bilang ini bagus Ada yang bilang itu jelek Ada yang bilang itu jelek Yang ini bagus Ya pokoknya mah beda-beda lah Tapi intinya mah itu Masalah selera gitu Dari bagian depan mah Sudah begini-begini aja Coba men ke bagian samping men Mobil dua pintu itu Nggak selalu Buat gaya-gayaan Buat nyari duit juga bisa ternyata ya Ya dari samping juga begini-begini aja Standart ya Kayak model Spion juga Spion standart Tapi memang Kalau yang perlu gue komentarin Terlepas dari kekurangannya nanti Yang mau kita cari Desain ini menurut gue Jadi lebih fresh Lebih gede gitu Dengan kaca Samping juga besar Depan besar Sehingga visibilitas juga Jauh lebih bagus gitu Itu bukan kekurangan ya Jangan Jangan sebutin kelebihan ya Kekurangan Kekurangan Kekurangannya apa lagi ya Nah nanti Ini buat informasi aja Jadi buat temen-temen yang Sekiranya mau beli mobil ini Kalau yang mau lebih fleksibel Untuk naik dan nurunin barang Ambil yang wide deck ya Jangan yang flat deck gitu Kalau yang wide deck Ini sampingnya bisa dibuka juga Kalau yang flat deck tuh Dia cuma belakangnya aja Gitu sih Itu aja bedanya Dan selesai cuma 1 juta Kalau yang ini 171 Yang wide decknya 172 Beda sejuta doang Gak doang ya Sejuta banyak sih Gitu Bagian belakang juga Ya sebenernya Kalau nyari kekurangan mah ya Kurang Harusnya ininya mungkin dikasih Yang apa namanya LED bar gitu Tapi kan Sebenernya kompetitornya juga Gak ada yang seperti itu ya Jadi kita gak harus komentarin Karena semua mobil komersial Rata-rata sama gitu Untuk dibikin yang standar-standar aja gitu Dari bagian luar sih Gue Ya no comment lah Karena Yang lainnya gue pikir juga Pasti masih sama Bahkan gue agak mesh juga Kalau ini memang bisa ngangkut sampai 1 ton Suzuki merilis bahwa ini mobil Memang kuat ngangkat sampai 1 ton Walaupun di Indonesia Dinaikinnya lebih dari 1 ton ya men Jangan 1 ton Motor aja bisa naik sini Berapa biji Itu mobil juga Splash mah masih bisa naik Sekarang kita ke bagian dalam aja men Kita lihat Kayaknya ada di bagian dalam Yuk Oke sekarang kita ada di bagian interior Dari kabin Sebuah pickup Carry pickup Tepatnya ya Sebuah mobil yang Kadang dianggap Apa ya Dianggap mobil Kelas bawah ya men Padahal Ini mobil Bisa cari uang Ini justru yang ngasihkan duit Yang mewah mah belum Tentu ngabisin doang Kita hidupin aja lah Kebetulan ini ada AC nya Nah sekalian kita cobain AC nya men Masih Ada musiknya dong Nah ngasihkan dulu Takut kena copyright Oke Tempat duduknya nih Kayaknya di kompetitor juga sama sih ya Tapi Gak tau kenapa Ini kita komentarin aja Ini tipis banget Tipis gitu Mungkin Kalau Kalau beberapa orang yang pernah gue liat Karena gue pernah main nih ke pasar induk Di pasar induk itu banyak banget pickup Rata-rata Mereka ngasih tambahan double men Sini nih Setidaknya di bagian driver ya Kalau passenger Dia gak peduliin kayaknya Di bagian driver dia ada tuh Tambahan busanya lagi Biar lebih empuk Karena ini emang flat banget nih Tipis banget Gitu Tapi Gimanapun juga Gimana pun juga ya Kompetitornya juga ya sama aja semuanya Tapi memang Kalau untuk nyari yang lebih nyaman Lo tinggal beli aja tuh Itu tuh Yang buat busa tambahnya Jadi bisa lebih nyaman Karena Mobil ini kan kadang-kadang Bisa Ada kemungkinan juga Kita menempuh perjalanan yang cukup jauh gitu Bawa barang Jauh mungkin keluar kota dan lain-lain Kayaknya Dengan tempat duduk kayak begini Wah bakal lumayan nih Lumayan kelasnya capek gitu Kalau lebih empuk kayaknya bakal lebih enak gitu Terus yang kedua Ini gue juga ngambil referensi pertanyaan Apa namanya Komentar ini dari Temen-temen yang komentar ya Ada komentar yang masuk Baik di IG maupun di Youtube gitu Kenapa gak ada headdress Padahal headdress itu Salah satu fitur untuk keamanan juga Selain kenyamanan dia Untuk keamanan juga iya sih Ya kalau mau ditambah-tambahin sih Mungkin ya bisa-bisa aja sih ya Tapi emang ini Joknya lumayan tipis Dan ya pasti gak ada headdress ya Lalu kelihatan langsung Langsung kesini nih Karena gak tau gak dikasih headdress Karena mungkin ada Nempel kesini Mungkin ke bodinya langsung Karena kan dimensinya Lumayan terbatas ya Gitu Jadi itu joknya tipis Tidak ada headdress Ya walaupun nanti lo bisa tambahin Dan Apa lagi ya Oh ini Audio Audionya cuma pake yang Single din begini Aduh Alhamdulillah Sorry Audionya cuma pake yang Single din begini Dia aftermarket ya men Pake pionir nih Tapi bisa Slot USB Tapi ini kayaknya bisa juga Karena ini nanti bisa dilepas Ini modifable ya Maksud gue Ini bisa dilepas Terus diganti pake Audio yang double din Karena ini udah disiapin juga nih Kotaknya pas banget kayaknya Kayaknya ini masuk sekitar Ukuran-ukuran berapa ya 8 in ya men 7 in lah 7 in memasuk nih Gitu Walaupun mungkin harus ada beberapa Yang dimodif lagi Ini bisa dicabut-cabut Di tempat itunya Gitu sih Oke itu Terus Ada lagi yang bahas kekurangannya Mengenai penempatan ini Tuas transmisi Disini nih Katanya mengganggu penumpang di tengah Gue harus coba Kalau gue jadi penumpang di tengah ya Nah Kayaknya enggak sih ya Enggak ganggu-ganggu banget sih Justru akan lebih Ngabisin space Kalau ditaruh di bawah kali ya Kayak yang Apa namanya Ukuran standar Apa Penempatan yang standarnya gitu Tapi ya gimana pun juga ya Itu Perspektif tiap orang yang berbeda-beda ya Itu bisa dimasukin ke Kekurangan dari pickup ini gitu Gitu sih Tapi kalau menurut gue Dengan design yang sudah ada ini Dengan harga yang menurut gue Value for money Kayaknya sih oke Tapi biar Enggak penasaran Biar kita lebih tahu Apakah Mobil ini Kalau kita beli Bisa lebih menguntungkan Atau enggak Kita sebaiknya Tanya aja langsung Sama Om Sandi Dia biasanya punya promo yang Lebih gede dari Yang lain Biasanya sih gitu Nah guys Tadi udah kita Cari kekurangannya Walaupun masih tipis-tipis ya Belum ketemu Kita mau ngobrol dulu nih Sama yang Enggak punya kekurangan Weee Om Sandi Oke om Baik om Alhamdulillah Tadi kita masih Nyari kekurangan nih Walaupun belum ketemu Yang signifikan sekali om Karena kan kita Mengomentarin dari Yang komen-komen gitu ya Tapi kita sekarang Mau langsung aja To the point Karena kita mau compare Sama harganya Boleh Promo mobil ini apa nih Si carry pickup Yang bisa cari duit ini nih Oke Kalau untuk promo Carry pickup ini Kita untuk DP Kalau untuk DP nya Kita start mulai Dari angka 4 jutaan aja 4 juta 4 juta Dengan angsuran 3,6 juta Gitu loh Jadi kalau memang Apa namanya Teman-teman informatifnya Yang khususnya memang Daily nya menggunakan Mobil pickup Apalagi kalau masih sewa Om Sewa tuh sehari Kalau gak salah Kurang lebih bisa Dua salah Sampai 300 ribu Kalau Anggapnya 300 ribu Dikali sebulan juga 9 juta 9 juta Mending beli ini Dengan DP 4 juta Angsuran 3,6 juta 3,6 juta Kalau dibagi 30 Ya paling sekitar 100 ribuan lah 150 ribuan lah 150 ribuan Betul Betul Udah gitu Ditambah Selama 3 tahun Gak usah mikirin Yang namanya Quarty service Segala macam Gratis Gratis Mau oli Gasket oli Filter oli Itu gratis selama 50 ribu kilometer Atau 30 bulan Tinggal pikirin Beli bensin Bayar angsuran Nama nyari order aja Nyari order Bener Betul Menyari parkiran sih Om pasti om Gue bayar dulu deh Jadi Sebenernya Kalau ngomongin value for money Dengan konsep kreditnya Juga ini Mudah banget ya Mudah banget Mudah dan murah ya Lebih murah juga Data juga pasti dibantu banget ya Data pasti Pasti dibantu Kayak gitu Kalau yang itu Yang DP suka-suka itu Nah Untuk DP suka-suka itu Sebenernya Ini kan tipenya Tipe yang ACPS ya om ya Iya Yang AC sama power steering Betul DP suka-suka juga Memang adanya di tipe pickup juga Cuman memang Angsurannya selisih sedikit aja Tapi DP nya lebih suka-suka ya Lebih suka-suka Nanti sih ya Pokoknya kurang lebihnya Menyesuaikan aja sih om Menyesuaikan Lebih masuk di angsurannya Atau lebih masuk di DP nya Nanti hubungi Sandi aja Nanti hubungi Sandi aja Tanya-tanya dulu Di 0812-1300-4656 Atau kalau memang yang mau ingin Apa namanya Ngeliat beranda nih om Katalog-katalog dari si Sujuki Secara digital di handphone Boleh kunjungi Instagram Sandi juga Di At Sujuki Trada Underscores ID Oh jadi gak perlu dateng Kalau mau liat gambarnya doang Mak bisa Mau liat gambarnya Kalau mau test drive langsung Mobil pickup Emang ada test drive nya om Ada dong Pasti Kebetulan di Sujuki Dewis Artika ini Kita memiliki Yang namanya Test drive sih Sujuki Carry Pickup ini Kayak gitu Nanti lu Dewis Artika Betul om Si om sekarang di Saya di Dewis Artika om Oh ini dimana om alamatnya om Nah Kebetulan untuk alamat Sandi ini Sekarang di jalan Dewis Artika Nomor 173 om Pokoknya Pinggir jalan raya Pinggir jalan raya persis lah Betul Dekat lah itu Betul banget Jadi pokoknya Emang Gampang dicari om Tadi waktu saya kesini Nyari om Sandi Ada yang manggil bos Oh udah jadi bos ya Enggak sih Emang suka begitu orang-orang sini Enggak apa-apa Katanya kalau beli sama Sekelas bos tuh Harganya bisa lebih oke gitu Ya itu sih bisa dibicarakan ya om ya Maksudnya Ya memang sih kalau untuk Kita kan kalau untuk Apa program Itu kan memang masih ada Margin-marginnya om Kayak gitu kan Bisa dibicarakan Wah Nah yang menarik lagi nih Kita juga ada yang namanya Cicilan tenor sampai 8 tahun om Wah lama juga ya Lama betul Tenor sampai 8 tahun Yang bagi Apa Yang bilang memang pengen Angsurannya lebih ringan Terus ada promo Dp0% Gila 0% Yang pasti itu Ada semua om Terus Free angsuran 2 kali Khusus passenger om Kita masih ada programnya Free angsuran 2 kali? Free angsuran 2 kali Wah Kayak gitu Keren juga ya Nah buat yang Dp0% itu Memang dikhususkan untuk BUMN dan PNS ya pak Apa ya om ya BUMN, PNS dan para medis Tenaga kesehatan Tenaga kesehatan Jadi kalau yang di luar itu Ya mohon maaf ya Belum bisa Untuk Dp0% nya Makanya yang PNS, BUMN, tenaga kesehatan Buru-buru dah Mumpung promo nya ada Tuh om Mumpung promo nya ada Amu gak mau ambil Jangan berisik Nah selain mobil ini Promonya apalagi om Mungkin di tipe lain Nah di keluarga Suzuki Juga kita memang Masih ada yang namanya Suzuki XL7 ya Suzuki XL7 itu Start DP juga mulai 8 juta Ananya om Wah iya Suzuki R3 Yang hybrid Non hybrid Itu sama Karena memang dia Harganya tipis-tipis ya om ya Iya Dia start DP dari angka 8 juta Dengan angsuran itu Di angka 5.800.000 Selama 5 tahun om Dan skema kreditnya Itu mah dibicarakan Dibicarakan Itu kan hanya Itu hitungan gambaran Paket ya om ya Kalau memang Teman-teman informatif Ada yang ingin Mas saya mau angsuran 3 juta Mas saya mau angsuran 3 juta setengah Kita hitungin Nanti kita hitungin Nah kalau untuk Satu lagi nih om Kalau teman-teman informatif juga Kalau memang udah ada hitungan Dari sales lain Yang sekiranya memang Masih ngeganjel nih om Memang hitungannya belum masuk Kayak gitu Kirim aja hitungannya ke Sandi Nanti Sandi pastikan Akan mendapatkan hitungan Lebih murah di bawah itu Wah Yang mobil yang kecil Yang baru itu Oke Espresso ya om ya Espresso bener Espresso kan sempet ada perubahan ya om ya Kemarin minor change ya Iya Kebetulan saat ini Kita juga sudah ready om Ready ya Mau manual Mau yang AGS Itu ready semua Jadi jangan Jangan khawatir Untuk pilihan warnanya Kita lengkap Dulu kan sempet goib Sekarang udah aman lah ya Kemarin sempet goib Inden 2-3 bulan Sekarang sudah aman Denger-denger Gymnya juga ready ya Gymnya kita juga sudah ready Waduh Nah terus Anggap nih Gue Contoh nih Gue mau beli mobil Terus gue kan udah ada mobil sebelumnya Tapi kan gue gak mungkin Dua mobil nih Satu mobil harus gue jual Lo bisa bantu gak om? Oh bisa banget Istilahnya trade in lah Tukar tambah gitu Bisa banget Tapi gue gak pake Suzuki Boleh? Bisa banget Masih tetep bisa Karena kita juga memang Kita ada vendornya om ya Namanya itu Auto Value Auto Value itu memang vendor resmi dari Suzuki Mau unitnya apapun Mau dari brand apapun Itu kita ada showroomnya om di Pelogadung Showroom Auto Value kita Jadi gak harus dari Suzuki ya? Gak harus dari Suzuki Kita pastikan Kita kasih harga yang terbaik Pokoknya semua merek ditampung Nanti untuk dapetin mobil Suzuki yang baru Betul banget Dengan harga yang bagus pastinya Dengan harga yang pastinya lebih bagus Oke nice Oke deh kalau gitu Sekarang gue mau cari dulu Karena kita belum ketemu yang signifikan banget nih om Boleh om silahkan Tapi kayaknya kita udah mulai yakin nih Kita bakal Ada value yang bagus nih Nanti Di ending Kita belum tau sih Iya om Orang maskotnya aja kan Badak Tau sendiri badak Tau lah Semua juga tau badak Tapi emang ini kuat banget Thank you om ya Oke siap Thank you om Kita lanjut Nah guys tadi udah tau ya Promo dari om Sandi Menurut gue Ah itu sih gila sih Ya Kalau bisa dibilang Ngeluarin harga segitu Untuk Dan lo bisa dapetin Uang lo kembali Dengan menggunakan mobil ini Secara tepat Untuk bisnis pastinya Jadi ya Lo bisa Cobain deh Mungkin usaha-usaha apa ya men Gini ya Tau bulat Bisa juga tuh Boleh Tapi kesimpulannya gini deh Dengan hitungan tadi Dengan konsep kredit Yang tadi disebutin Sama om Sandi Promonya Potongannya Dan dengan apa yang sudah kita dapet Udah AC Udah power steering Terus Ada audionya Biarpun single din Dengan kekuatan mobil ini Yang satu ton Bisa diangkut disini Menurut gue Ini ya value for money Gitu Dengan kekurangan-kekurangan Yang menurut lo ada Dan memang ada sih Tapi ya Itu semua bisa tutupin sama Keuntungan yang kita dapet sih Jadi kekurangannya Bisa di minimalisir Dengan keuntungan yang kita dapet Poinnya itu seperti ini Oke guys Yuk kita keluar dulu Nah guys Tadi udah kita Cari-cari kekurangannya Ada ternyata Apa gue bilang Kekurangan itu Kalau dicari mah pasti ada aja Enak nyari kekurangan mah Gampang pasti ketemu Gitu Tapi dibalik kekurangan itu Ternyata ada kelebihan Ada keuntungan yang kita dapat Lebih yang bisa meminimalisir Kekurangan yang kita temukan tadi So kalau mau pesen Langsung aja tanya Om Sandi Nomornya ada di bawah Tadi lo boleh Telepon WA Boleh email Udah kan ada yang email ya Gak perlu ya Pokoknya lo tanya-tanya dulu deh Yang belum subscribe Boleh subscribe Tekan tombol lonceng Di like di komen Sembanyak-banyaknya Yang mau endorse boleh Kontakt nomor gue aja Bisa di Instagram Juga boleh Nge-DM Atau telepon gue langsung Nomor gue ada di deskripsi juga Apaya lagi ya Udah gitu aja nih Terima kasih udah menonton Thank you for watching us Tetap sehat Tetap semangat Beli mobil yuk